Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak ibu Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar nah pada bagian hari ini anda sekalian yang ibu sayangi dan ibu menggarkan pertama sekali puji syukur Alhamdulillah marilah kita ucapkan kehadap Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat berkah dan karunianya kepada kita salawat beriring salam jangan lupa juga selalu kita kirimkan kepada arwah tujuan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam dengan mengucapkan doa Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad nah soleh-soleha ibu pagi hari ini kita berjumpa dalam pertemuan pertama yaitu pembelajaran yang pertama dengan tema Quran Surah Atin ayat 1-8 Quran Surah Atin itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam melalui malaikat Jibril di Kota Muka sehingga Surah Atin itu disebut dengan Surah Makiya Nah sekarang anda sekalian saatnya kita memperhatikan tampilan materi yang akan ibu sampaikan duduk yang rapi tangan di atas meja dilipat perhatian fokus ke depan silahkan menyimak memperhatikan dan memahami apa yang disampaikan dalam pembelajaran pada hari ini A'udhu billahi minasih seyipan al-radim Bismillahirrahmanirrahim Wattini wal zaytun, wakuri sinin, wahadal baladil amin Lakudahulakunan insana fi ahsani taqwim Thumma rudadinahu asfala safilin Illa alladhina amanu wa'amilu s-salihati Falahum ajrun gairu mamnun Fama yukadibu kadadu bidid Alai s-sallahu bi'ah kamil hakimin Nah ananda sekalian soleh-soleha ibu Demikianlah tadi pembelajaran kita pada siang hari ini Mudah-mudahan ilmu yang telah didapatkan hari ini Khususnya tentang materi Quran surah atin Dapat bermanfaat bagi kita semuanya Dan jangan lupa ananda harus selalu ingat Bahwasannya kita harus selalu mengamalkan Setiap ajaran yang ada di dalam Al-Quran Jadi ananda sekalian Berdasarkan kandungan ayat atin tersebut Nantinya ananda dapat mempraktekannya Dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari Akhirnya ibu sudah hidangan Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh